ini tampilan dari kamera dashcam dvr usb ke head unit jadi berguna kalau mau record perjalanan nah ini kamera dashcam dvr yang saya beli secara online rencananya saya akan pasang di mobil dan ini adalah memory card yang saya beli terpisah, jadi fungsi dari kamera dashcam ini seperti cctv sebagai alat keamanan tambahan karena bisa merekam kejadian di jalan sebagai alat bukti kalau misalnya ada kejadian yang tidak kita inginkan dan tersimpan di dalam memory card untuk tangkapan layar pada kamera dashcam ini akan tampil di head unit android yang berfungsi sebagai display kebetulan mobil ini menggunakan head unit android skeleton 8189 9 inci bagaimana cara memasang dan mengaktifkan fitur kamera dashcam di head unit android mobil terus saksikan video saya jangan lupa klik tombol subscribe kasih like serta komentar nah sahabat youtube pertama-tama kita sambungkan dulu kabel dari kamera dashcam ke USB pada head unit sudah saya sambungkan kabel dari kamera dashcam ke USB pada head unit android ini kameranya menyala lalu kita menuju ke file manager di head unit android nya kita klik ucar dvr aplikasi ya apk yang dia minta install kita install sebelah kanan ada tulisan ada tulisan di ini more detail aja harus kita izinkan install anyway gak ada masalah langsung ada klik tulisan open nah seperti ini tampilannya itu sudah kelihatan ya display nya ya dia minta di update download application oke karena sudah terhubung ke hp saya untuk koneksi internet nya ini sudah ada HDDVR nah kita izinkan allow pada head unit android nya oke kita kembali kita lihat sudah ada nah sudah tampil icon nya bisa kita klik nanti posisi kameranya saya letakkan di kaca seperti ini nah ini tampilan di head unit android nya nanti tinggal ditempel ini ada perkat 3M nya kan ini kameranya bisa kita putar-puter ya jadi bracket nya sudah tempel duluan ini gak bisa di lepas untuk mengubah posisi karena sudah saya pilih disini tadi tempatnya ini bisa kita putar ke atas atau ke bawah kan seperti itu terus juga ini bisa dilepas untuk kabel nya dan ini bisa ditarik untuk kameranya tinggal saya rapi nanti saya selipin disini kemudian pilar ini saya buka terus kabel nya masuk di dalam kotak dashboard ini ini kelupaan masukin memory card nya saya masukin dulu untuk hasil tangkapan layarnya nanti disimpan di memory card tinggal dorong aja memory card nya yang digunakan itu 32GB ya sudah saya buka pilarnya nanti kabel nya disembunyiin seperti ini nanti ya terus masuk ke dalam situ kalau buka ini tarik dulu karet baru nanti ditarik ini pilarnya pelan-pelan aja jangan patah ini ada kancingnya kan 1 2 3 nah ini kabel kamera desk cam nya yang warna hitam ini saya sudah masukin biar bisa disambungkan ke kabel USB head to date android jadi rapi kan kabel nya gak keliatan saya tutup lagi sudah selesai rapi sudah saya hubungkan sekarang kita buka aplikasinya kita pengen tahu setting-setting nya update lagi nih ada tambahan adas di install dulu oke kita install new oke open sekarang kita lihat mana fitur adas nya ini waduh nah ini sudah ada nih tampilannya ini fitur adas nya sampai youtube ada sekali berarti ada berapa icon ya nah ini yang kayak tangga ini saya klik adas off tulisannya oh berarti untuk mengaktifkan fitur adas nya oke kalau yang gambar yang kayak gini yang kanan ini berarti pengaturan disini ada playback saya klik ini tadi video-video karena dia langsung rekam kan setiap dia aktif saya nyalain head unit nya dia langsung terhubung dia langsung rekam nah nanti dia secara otomatis akan menghapus seperti itu ya ini bisa kita putar ulang ada format ini format memory card gak perlu nah ini setting setting untuk di VR nya ada picture in picture boleh kita klik GPS video stamp ini kayaknya ada tulisan angka-angka ini di Android gak perlu kita pakai oke record time nya bisa kita pilih mau 1 menit 2 menit 3 menit flip vertical kayaknya mau apa oh dibalik ya kalau gak perlu oke audio record ini udah otomatis nah di sebelah kanannya ada adas calibrate untuk kalibrasi adas nya nah di adas calibrate ini ada capture car warming sensitivity ini udah default ya land departure warning nya ada alarm akan berbunyi apabila kendaraan keluar dari jalurnya forward collision warning sama forward vehicle stop alarm alarm akan berbunyi jika kendaraan di depan terlalu dekat saat traffic light akan memberi tanda apabila kendaraan di depan sudah berjalan disini lowest land departure warn speed 40 km per jam sama lowest vehicle collision ini 30 km per jam ini kalau mau kita ganti-ganti boleh sih ini sound mode nya seperti apa bisa kita pilih sendiri sesuai selera aja pilih aja satu kalau yang paling bawah ini snapshot untuk foto ini lock file apa lock file oh kayaknya mengunci file-file tadi ya yang di playback itu kemana yang mau kita simpen kita lock berarti kalau gak kita simpen dia otomatis kan nanti terhapus karena selalu merekam ini kemudian yang ini stop rack berarti merekamnya berhenti kalau kita mau merekam lagi ini oke kalau yang nomor 2 itu minimize kita balikin lagi kita klik nomor 1 oh home oke nah siapa youtube ini nih tampilan dari kamera desk cam dvr usb ke head unit kameranya cukup terang ini jadi berguna kalau mau record perjalanan ini bisa kita offkan fitur adasnya seperti itu khusus untuk merekam sangat berguna sekali ini keren ini buktiin bahwa memang kamera dvr dengan harga 165 ribu ini berfungsi alarm pada fitur adas akan bekerja apabila kita berkendara di jalan tol ataupun di traffic light apabila di jalan tol kendaraan kita tanpa sengaja berpindah jalur maka alarm akan berbunyi sekaligus juga apabila kendaraan kita terlalu dekat dengan kendaraan di depan alarm juga akan aktif berbunyi saat di traffic light fitur adas akan memberikan tanda apabila kendaraan di depan kita telah berjalan saya tidak lewat jalan tol dan juga tidak melewati traffic light maka fitur adasnya tidak bekerja hasil rekaman testing tadi pakai kamera desk cam ini kita klik playback kita pilih aja salah satu nah disini ada icon lock ya jadi kalau mau kita lock jadi dia tersimpan permanen ini otomatis dalam waktu tertentu ini akan terhapus secara otomatis ya kita klik aja satu nah seperti ini kualitas gambarnya oke terang jadi kalau pun di lock tadi ada iconnya gitu demikian sahabat youtube cara pasang kamera desk cam DVR pada head unit android di mobil jadi saya belum bisa dan belum sempat menggunakan fitur adas kalau misalnya pindah jalur dia ngasih tanda terus juga kalau misalnya kita di traffic light saya bisa menggunakan fitur adasnya lain kali pada perjalanan kalau di jalan tol ataupun nanti di traffic light selamat menunaikan ibadah puasa sampai ketemu pada video saya selanjutnya terima kasih coosy mind motivation will always sing selamat menunaikan